Semoga saja meskipun ini jam-jam kritis ya Sama seperti minggu sebelumnya ya Meskipun ini jam-jam kritis Harapan saya Anda tidak Apa namanya tidak terbawa oleh kantuknya gitu ya Mudah-mudahan bisa fokus Ya sebenarnya kalau mau fokus tinggal on cam aja gitu ya Kalau Anda on cam Anda nggak akan memberi kesempatan mata Anda untuk menerjam gitu ya sebenarnya ya Tapi ya monggo saya tidak mewajibkan on cam silahkan saja Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ya Menjelaskan pada kalian Kalau kalian bisa menerima dengan baik ya syukur Kalau tidak ya walaupun sebenarnya itu sangat disesalkan ya Tapi ya saya mau bilang apa lagi gitu ya Oke baik Sebelum kita masuk ke reaksi hipersensitifitas Tentunya nanti akan ada banyak istilah-istilah yang mungkin sebenarnya sudah Seharusnya sudah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya ya Di dasar-dasar Mungkin nanti sambil mendengarkan penjelasan saya Silahkan Anda menyiapkan catatannya Kalau perlu menyiapkan handout-handout atau catatan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Terutama tentang konsep dasar imun ya Seperti apa Kemudian sel-sel yang terlibat dalam sistem imun itu apa saja Jadi nanti ketika ketemu istilah Yang sebenarnya sudah dikenalkan sebelumnya Tapi mungkin lupa definisinya Itu Anda bisa berkembali Jadi harapannya biar tetap bisa mengikuti gitu ya Karena sekali tidak apa ya Artinya seperti itu ya Nggak bingung Maka akan kesulitan juga untuk memahami materi yang hari ini Oke ini untuk pembelajarannya ya Jadi harapannya setelah kuliah ini nanti Ini ya Anda bisa menjelaskan Yang pertama patogenesis dari 4 tipe reaksi hipersensitifitas Jadi nanti kita akan belajar macam-macam Atau jenis-jenis reaksi hipersensitifitas Ada 4 macam Kemudian bisa memberi contoh Masing-masing tipe reaksi hipersensitifitas Kemudian di sini juga dapat membedakan Antara mediator yang sifatnya preform dan uliform ya Jadi karena reaksi hipersensitifitas ini sebenarnya Tidak lepas juga dari reaksi inflamasi ya Jadi pasti nanti akan dilepaskan berbagai mediator-mediator ya Baik itu mediator inflamasi atau mediator untuk Respon imun itu sendiri Sehingga nanti ada beberapa jenis mediator yang perlu Anda ketahui Dan Anda bisa membedakan mana-mana yang dia itu preform Atau sudah terbentuk sebelumnya maupun yang uliform Atau yang memang baru terbentuk ketika ada rangsangan Terutama di sini pada reaksi hipersensitifitas tipe 1 Ya kalau di tipe lainnya tidak dibedakan ya Karena umumnya memang kalau untuk yang tipe lainnya itu Kebanyakan yang uliform ya Kemudian selain tadi ya sudah bisa menjelaskan patogenesis Patogenesis itu tadi mekanisme ya Mekanisme atau perjalanan respon imunnya seperti apa Pada kondisi hipersensitifitas Kemudian juga contohnya ini juga Anda diminta untuk memahami Mekanisme kerusakan yang terjadi Jadi namanya reaksi hipersensitifitas ini Dia reaksi yang merugikan ya Karena bisa menimbulkan kerusakan Nah seperti apa kerusakannya itu yang nantinya perlu Anda Pahami untuk bisa menjelaskan Nah kita ke langsung saja ke hipersensitifitas ya Jadi sebenarnya kalau kita lihat di situ Ya ada pernyataan Reaksi hipersensitifitas itu dihasilkan oleh sistem imun yang normal Ya sekali lagi dihasilkan oleh sistem imun yang normal Kenapa bisa demikian gitu ya Jadi sebenarnya reaksi hipersensitifitas ini Ya lahir dari sistem imun yang normal Begitu ya Respon imun yang normal Sama halnya ketika tubuh kita misalnya terpapar suatu antigen Atau suatu benda asing Maka secara otomatis kan tubuh kita akan memberikan respon imun Yang tujuannya untuk mencegah dari infeksi mikroorganisme Misalnya antigen tersebut berupa mikroorganisme Begitu ya Nah namun Ya asal ini dihasilkan dari respon imun yang normal Tapi reaksi hipersensitifitas ini bukan reaksi normal Jadi dia menjadi tidak normal ketika responnya berlebihan Nah jadi selama responnya masih wajar Begitu ya Dalam merespon antigen yang masuk itu tidak masalah Masih tetap dianggap normal Tetapi ketika respon imunnya itu berlebihan Nah jadi responnya yang berlebihan Hal tersebut yang menjadikan reaksi hipersensitifitas ini tidak normal Karena dia bisa membahayakan Tapi kalau dikatakan reaksi hipersensitifitas itu dihasilkan dari normal Sistem imun yang normal itu benar Begitu ya Jadi tolong dibedakan baik-baik ya Kalau reaksi hipersensitifitasnya sebenarnya tidak normal Tapi awalnya itu juga sebenarnya dihasilkan dari sistem imun yang normal Tetapi menjadi tidak normal karena responnya berlebih Gitu ya Ini saya sengaja saya ulang-ulang biar kalian paham Kemudian secara definisi apa sih hipersensitifitas itu? Ya disini dikatakan hipersensitifitas adalah reaksi yang undesirable ya Tidak diharapkan Ya reaksi yang tidak diharapkan Yang dihasilkan oleh sistem imun normal Tadi sudah ya Yang menyebabkan kerusakan pada jaringan Ya jadi kalau responnya berlebih otomatis juga merugikan Merugikan kenapa? Karena dia menyebabkan kerusakan jaringan Dan responnya biasanya terjadi pada host Yang tersensitisasi Jadi host yang tersensitisasi ya memang tidak semua ya Reaksi hipersensitifitas ini tidak terjadi pada setiap orang Hanya pada individu-individu yang dia sensitif Atau memiliki kepekaan yang berlebih gitu ya Nah telah mengalami proses sensitisasi Sehingga ketika terpapar oleh antigen Yang sama untuk kedua kalinya Itu baru bisa menimbulkan respon atau manifestasi secara klinis Nah jadi kalau baru satu kali terpapar Ya belum tentu gitu ya Tapi kalau sudah ini terpaparan kedua kali Bisa jadi demikian gitu ya Jadi misal Ada salah satu tipe reaksi persentifitas itu yang misalnya reaksi alergi Nama lainnya reaksi alergi ya Jadi kalau pada orang alergi itu juga ya kata kuncinya sama sebenarnya Biasanya pada paparan kedua dia baru menunjukkan respon Atau menunjukkan manifestasi klinis jaringnya Kalau baru paparan pertama tidak Kenapa tidak gitu ya Nanti saya akan bahas Kenapa bisa terjadi demikian Nah kemudian ini untuk klasifikasinya Klasifikasi yang saya ambil di sini Mengacu pada klasifikasi oleh Gail and Cums ini ya Sebenarnya ada beberapa klasifikasi yang lain ya Ada yang lebih lagi gitu Tapi tidak saya tuliskan di sini Saya hukuskan di empat Tipe reaksi saja ya Ini yang pertama biasanya juga Sebagian besar namanya dari sini ya Dari yang Gail and Cums ini Cuman kalau mau Anda mau yang lebih tinggi Bisa dibaca-baca juga ya Nah ada empat tipe Yang pertama adalah Reaksi persensitifitas tipe 1 Atau kita menyebutnya dengan istilah Reaksi anafilaksis Ada yang menyebutnya reaksi anafilaksis Ada juga yang menyebutnya dengan reaksi alergi Nah kemudian reaksi tipe 2 Persensitifitas tipe 2 Ini disebut juga dengan istilahnya sitotoxic Ya kenapa kok sitotoxic ya Jadi karena memang di sini Kita merusak sel gitu ya Ada suatu sel yang nanti dianggap Sebagai antigen oleh tubuh kita Baik itu dari dalam maupun dari luar Sehingga Sehingga Respon imun yang terjadi Itu adalah sebenarnya untuk Memusnahkan Sel yang merupakan Mendat Kemudian untuk yang Hipersensitifitas tipe 3 Karena memang kalau kita lihat Mekanismenya nanti disitu ada banyak Keterlibatan kompleks imun Dan untuk yang tipe keempat Ini disebut dengan delay Hipersensitivity Atau Hipersensitifitas yang tertunda Kenapa disebut tertunda? Karena memang kalau kita lihat Secara onset Dibanding 3 reaksi Hipersensitifitas lain Itu dia yang paling lambat Munculnya manifestasi klinisnya Jadi kalau onset yang lain Itu mungkin bisa kisaran menit Kisaran dalam waktu sekian menit Sejak paparan Itu sudah langsung muncul Atau mungkin beberapa jam Pada tipe 2, tipe 3 Ini dalam waktu jam Tapi kalau pada tipe 4 Ini bisa jadi sampai Lebih dari 20 jam Atau Sekitar 1 hari 1 hari lebih Seperti itu Oke kemudian ini Tabel karakteristik Dari tiap-tiap tipe Hipersensitifitas ya Sebenarnya disini Belum terlalu detail ya Terutama di kolom yang Mekasme Itu Bukan seperti itu ya Ini hanya Apa istilahnya ya Kalau ada Suatu narah Suatu deskripsi Dari mekanisme Ini hanya judulnya Ibaratnya gitu ya Jadi hanya garis besarnya saja Jadi untuk mekanisme detailnya Nanti akan kita bahas Secara lebih rinci Bersama-sama Nah yang tipe Ini kita menyebutnya Reaksi Hipersensitifitas cepat Ya Mekanismenya Kenapa kok cepat Ya seperti yang saya bilang tadi ya Dibanding 4 tipe yang lain Ini relatif lebih cepat Karena memang onsetnya Hanya sekitar Dalam hitungan menit saja Ya kemudian Untuk sel-sel efektornya Atau Sel yang Terlibat Begitu ya Sel yang dipengaruhi Sel yang memberikan efek Adalah Sel mas Atau basofil Atau sel-sel yang Di sini Kayak akan Apa namanya Sel-sel yang dia Bisa berikatan dengan Immunoglobulin E Ya karena Kalau kita lihat Di sini Untuk Immunoglobulin yang terlibat Adalah Immunoglobulin E Jadi spesifik sekali Untuk yang Di persensitif Tipe satu ini Sementara untuk yang Tipe dua Ini mekanismenya Secara umum Dikatakan Antibodi terhadap sel Tadi kita juga Sudah sedikit Singgung ya Di awal Reaksinya Nama lainnya Adalah reaksi Situ toksik Jadi memang Kita berusaha Menghancurkan sel Yang dianggap Indah asing Jadi seperti Misalnya Contoh Sel tumor Sel kanker Seperti itu Itu normalnya Begitu Jadi kita berusaha Melawan itu Nah kemudian Sel-sel efektor Ada sel FCR FCR ini Maksudnya adalah Sel FC Reseptor Jadi yang dimaksud Dengan sel FC Reseptor Adalah sel-sel Yang di Permukaan Selnya Atau di Membran selnya Itu terdapat Reseptor Untuk Immunoglobulin Immunoglobulin Apa ya Tergantung Yang terlibat Kalau disini IgG Dan IgM Berarti disitu Sel yang Mempunyai Reseptor FC Untuk IgG Maupun IgM Nah biasanya Sel-sel Fagucit Seperti itu ya Kemudian sel NK Dan juga disini Ada keterlibatan Komplement Untuk yang Tipe 3 Ini disebut Kompleks Antigen Antibody Tadi juga Di Nama lainnya Adalah gangguan Kompleks Imun Karena kita Akan banyak Berbicara Tentang Terbentuknya Kompleks Imun Atau kompleks Antara Antigen Dengan Antibody Yang terlibat Hampir sama Sel efektornya Ada sel FCR Baik Difagocit Maupun DNK Sel Kemudian Komplement Dan ada Kompleks Imun Juga Immunoglobulin Nya juga Sama IgG Dan IgM Nah sementara Satu-satunya Reaksi Hipersensitivitas Yang sama Sekali Tidak Melibatkan Immunoglobulin Ini adalah Reaksi Hipersensitivitas Yang tipe Keempat Atau tipe Lambat Nah karena Memang Tidak Melibatkan Immunoglobulin Sama Sekali Maka disini Lebih Banyak Yang terlibat Nantinya Adalah Sel-sel Yang Seluler Sel-sel 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 Karena memang Tidak Dibutuhkan Antibody Disini Jadi ada Sel-sel T Eosinofil Netrofil Dan makrovac Kita bahas Satu persatu Dari masing-masing Reaksi Tidak Untuk yang Tipe satu Ini dikenal Dengan Reaksi Cepat Tadi sudah Kita bahas Kenapa Cepat Ini dalam Hitungan menit Setelah kontak Dengan Al-Rugin Tapi tentu saja Ini dalam Hitungan menit Yang adanya Hanya di Basofil Atau Sel-sel Sel-sel Nah Dan manifestasinya Manifestasi klinisnya Nanti akan muncul Pada organ-organ Yang dia kaya Akan Selmas Jaringan yang kaya Akan selmas Dimana saja Misalnya di kulit Kita ketahui Salah satu Reaksi alergi Biasanya manifestasinya Di kulit Atau Manifestasi klinis Ini apa ya Setelahnya Apa ya Penampakan secara fisik Apa secara klinis Apa yang bisa teramati Ya Kalau orang Alergi kan Biasanya di kulit Ya Misalnya mulai dari Apa Bengkak Bentol-bentol Kemudian kemerahan Yang kuam Dan lain sebagainya Itu di kulit Kemudian juga bisa Di membran nasal Membran nasal Misalnya Hidungnya kemerahan Atau berair Dan lain sebagainya Di lidah Kalau di lidah Ini biasanya Ada rasa gatal Kemudian di saluran nafas Terutama di bronkus Biasanya salah satu yang Sering sekali Terkena dampaknya Gitu ya Di bronkus Di Mana namanya Di atas Tenggorokan Itu juga bisa ya Dari sana itu Kalau Tenggorokan biasanya Bengkak gitu ya Kemudian masuk ke bronkusnya Bronkusnya dia mengalami Blombokontriksi Atau penyempitan Sehingga ya Salah satu manifestasinya Kadang bisa sesak ya Pasiennya ya Atau juga Di GI tract Ya kalau di GI tract Seperti apa Ya bisa saja Orang yang alergi Tertentu Begitu ya bisa Diare Misalnya Nah diare ini kan Salah satu manifestasi Dari Alergi juga Ya Kayak bayi gitu ya Kalau alergi Susu sapi gitu ya Kadang kan Salah satu manifestasinya Juga bisa diare Oke kemudian kita ke Mekanismenya Nah kalau kita bicara Mekanisme Di sini ya Kita lihat Ada tiga fase utama Yang terlibat Yang pertama Ada fase sensitisasi Fase sensitisasi Kemudian yang kedua Fase aktifasi Atau degranulasi Dan yang ketiga Ada fase efektor Nah bagaimana prosesnya Nah saya jelaskan Dari gambar ini ya Jadi kalau kita lihat Gambar ini Sambil saya jelaskan Kayaknya lebih enak Jadi kalau kita lihat Di sini Ada nyumpaparan Alergen Nah ini kenapa Disebut alergen Jadi sebenarnya Antigen Antigen Cuman karena Ini reaksinya Tipe satu Itu bisa juga Disebut reaksi alergi Maka ya Gak ada salahnya juga Untuk antigennya Kita sebut dengan Alergen Jadi pada saat Ada paparan alergen Ini memang tidak Dijabarkan secara rinci ya Tidak seperti kemarin Harus ditangkap oleh APC dulu Kemudian dipresentasikan Ke sel T dan seterusnya Nah ini langsung dipotong Kebetulan di gambar ini Tapi kalau saya tanya Apakah prosesnya Masih sama Seperti sebelum-sebelumnya Iya sama Jadi dimana-mana Yang namanya Antigen Pasti ditangkap oleh APC dulu Diproses Kemudian lewat MHC 2 Dipresentasikan ke sel T Sel T nanti baru Mengaktifasi sel B Dan seterusnya Sampai terbentuk Sel plasma dan sel memori Di berdiferenciasi Kemarin ini juga Sudah sempat saya singgung ya Nah dari sel plasma ini Nanti akan dihasilkan Atau diproduksi Antibodi Antibodi apa? Ya IgE Karena memang untuk yang tipe 1 itu Spesifik terhadap IgE Jadi kadang kalau mau tahu Ini reaksi persensitifitas Tipe berapa gitu ya Coba aja di cek kadar IgE-nya Cuman gak semudah itu juga gitu ya Jadi Kalau terjadi peningkatan kadar IgE Di situ artinya Yang dominan adalah tipe 1 Nah kemudian IgE-IgE yang terbentuk tadi Dia akan Mudah sekali ya Akan mudah sekali berikatan dengan Reseptor FC Reseptor FC untuk IgE Atau Kalau di buku itu Kalau gak salah Namanya Reseptor FC Epsilon Gini Nah FC Epsilon Reseptor Jadi R-nya itu reseptor Jadi sel-sel yang dia punya Yang di permukaan selnya itu Dia punya reseptor Namanya reseptor FC Epsilon Ya antara lain ya Sel mas sama Apa namanya sel mas sama Sofil itu ya Karena memang Kedua Sel itulah yang dia nanti Kayak akan granul-granul yang berisi Reseptor Ya jadi pada kondisi Tidak ada Rangsangan Tidak ada IgE yang Rikat Ini ya mungkin Sel masnya belum Persensifisasi ya Biasa saja Tapi dalamnya sebenarnya Sudah ada Granul-granul yang dia Kayak akan mediator Nah cuman Ketika IgE tadi Reseptornya Nah sehingga pada saat inilah Terjadi Sensitisasi pada sel mas Jadi sampai di fase ini Ya sampai di sini Inilah yang disebut dengan fase 1 Atau fase sensitisasi Fase sensitisasi Jadi sebenarnya Makanya tadi Kalau Anda ingat lagi ya Definisi dari Reaksi persensitivitas adalah Ketika Terjadi pada seseorang Yang telah disensifisasi Ya Fase yang sudah disensifisasi Ini maksudnya disensifisasi Seperti itu Nah jadi diaktifkan Sebenarnya Apa ya Tahapan sebelum Diaktifkan Ya Karena di fase kedua Fase kedua nanti adalah Fase aktivasi Ini kalau saya Ini ya Nah fase pada saat Fase aktivasi Apa yang terjadi Ya Fase aktivasi ini terjadi Ketika ada Paparan alergian Untuk yang kedua kalinya Nah ini Jadi ini bukan Alergian yang tadi Ya itu sudah beda lagi Ini alergian kedua Jadi pada saat Paparan pertama Paparan pertama itu Hanya sampai Sensitisasi Biasanya Makanya Seringnya Ketika pada paparan pertama Itu tidak sampai Menimbulkan manifestasi klinis Tidak sampai Muncul gejalanya Tapi ketika Paparan kedua Kena lagi Dengan alergian yang sama Maka dia baru Akan Menunjukkan Manifestasi klinisnya Karena apa Karena pada paparan kedua Inilah Ya alergian yang masuk Ini dia gak akan Prosesnya gak akan Panjang seperti tadi Gitu ya Tangkap ABC Dan lain sebagainya Dipresentasikan Kemudian karena apa Karena sebenarnya Sudah ada cell memory Cell memory nya dipanggil Sudah ingat-ingat lagi Dan Antibody yang sudah Pernah dihasilkan Yang ada di dalam tubuh Ini sudah siap Sudah siap Sehingga apa Ketika ada alergen Pada paparan kedua ini Dia akan langsung Diikat oleh Dua Antibody Yang berikatan Dengan reseptornya Di cell mask Tadi cell mask nya kan Sudah tersensitisasi Jadi dengan tersensitisasi Ini akhirnya Gampang banget Dia narik Alergen yang masuk Jadi alergen nya Di sini ya Satu molekul alergen Ini biasanya berikatan Dengan dua IgE Dua molekul IgE Nah akibatnya apa Ketika Terjadi kompleks Antara alergen Antibody Dan reseptornya Di sini akan Mengaktifkan Cell mask Atau basofil Nah ketika Cell mask diaktifasi Atau kita menyebutnya Fase degranulasi Apa yang terjadi Nah terjadilah Influk CA Ke dalam cell mask Kemudian Diaktifkan Fosfor di esterase Dalam situ plasma Kadar CAMP turun Nah granul Berisi mediator Bergerak ke permukaan cell Ini ya Kalau kita lihat kan Granulnya awalnya Dia diem aja di dalam Tapi kalau ada rangsangan ini Terbentuk kompleks Tiga ini Maka dia akan mengalami Eksositosis Bergerak ke tepi Akhirnya Isi di dalam Granul itu Akan dilepaskan Proses inilah Yang disebut dengan Aktifasi Atau degranulasi Di fase kedua Nah sedangkan fase ketiga Atau fase efektor Ya fase efektor itu Ya kapan terjadinya Ya ini ketika Mediator-mediator Yang tadi ya Yang di degranulasi Itu dilepaskan Nah ketika dilepaskan Tentu saja mediator yang banyak Ini ya Berupa fase aktif amin ini Dia akan menuju Ke berbagai jaringan Yang ada di dalam tubuh Misalnya ini Salah satunya Dia akan menuju Smooth muscle cell Dia akan menuju Cell otot polos Apa misalnya Misalnya Cell otot polos ini Contohnya di Broncus Nah kalau sudah ke broncus Maka efeknya adalah Bungkokondriksi Ya sesak tadi ya Kemudian kalau di Pembuluh darah kecil Dia bisa menyebabkan Dilatasi Dilatasi itu Pelebaran pembuluh darah Sehingga kalau orang alergi Kan biasanya kelihatan Merah-merah gitu ya Merah-merah Uam Itu karena apa ya Karena itu tadi Terjadi pelebaran pembuluh darah Sehingga nampak merah-merah Di luar Kemudian ada Kelenjar mukosa Kelenjar mukosa ini juga Dengan adanya mediator tadi Itu dipicu untuk Sekresi mukus Bahkan Karena ini Hiper ya Hipersensitifitas ya Atau kekokaan yang berlebih Maka Kelenjar mukusnya Kadang juga bisa Di persekresi Blot platelet Ini juga ya Blot platelet Diaktifkan Sehingga terjadi Agregasi Jadi platelet satu Dengan platelet lain Ini bahaya juga Kalau di Apa namanya Terjadinya di Pembuluh darah Pembuluh darah tertentu Itu bisa menyumbat Aliran darah juga Kemudian Ada juga Di saraf sensori Ini kaitannya dengan Rasanya ri Misalnya Dan juga Mengaktifkan Ilsinofil Salah satu Salah-salah Inflamasi Atau Kalau bisa Anda Lihat disini Ini Untuk Ini untuk Videonya ya Supaya lebih jelas Lagi Some people develop An allergic reaction Or hypersensitivity When exposed to Substances such as Dust Pollens Animal dander Or penicillin This hypersensitivity Is mediated By IgE Sensitization Occurs When the antigen Makes contact With some part Of the body The antigen Is taken up Processed By antigen Presenting cells And presented On a class 2 MHC To T helper Cells Tissues under The mucous membranes Are rich In B cells Committed to IgE production And IgE producing Cells Are more abundant In persons Susceptible to Allergies The T helper Cells Produce cytokines Which stimulate These B cells To proliferate And differentiate Into IgE Producing Plasma cells As IgE Is produced In specific Areas of the body The IgE Molecules Attach via Their constant Regions To receptors On nearby Mast cells Mast cells Contain granules Packed with Chemicals That induce A hypersensitivity Response Once attached The IgE Molecules Can survive For many weeks The individual Is now sensitized To the antigen When exposed To the antigen For a second time The antigen Binds to the IgE antibodies On the mast cells To trigger A response Two cell bound IgE molecules Must react With a specific Antigen Within seconds Of the reaction The mast cell Releases histamine And other mediators Of the inflammatory Response From the granules Triggering a variety Of symptoms Jangan lupa ya Second exposure Tadi ya Baca kuncinya sama Nah ini beberapa efeknya Tadi sama ya Ada dilatasi kapiler Konstriksi pada saluran nafas Dan lain sebagainya Jadi itu Kalau fase ketiganya ya Fase efektornya ya Nah ini juga Sebenarnya Sama ya Ini nanti Kalau Anda mau lihat Videonya lebih jelas ya Saya berikan alamatnya Di sana Anda bisa cek sendiri Atau tinggal Masukkan saja Kata kuncinya ya Reaksi persenitivitas Tipe 1 Nanti pasti akan banyak Video-video Animasi yang muncul Tinggal Anda pilih saja Yang mana sekiranya Bisa lebih Menjelaskan Mekanismenya Oke kemudian Nah ini Ini sebenarnya Saya mau menjelaskan Terkait Apa saja sih Yang dilepaskan Selmas ya Mediator apa saja Yang dilepaskan Pada saat Terjadi Aktivasi Atau Degranulasi Di fase kedua ya Tadi kan kita Fase satunya Masih sensitisasi ya Nah disini Kita sudah bicara Di fase keduanya Proses aktivasi Nah seperti tadi ya Ada molekul Antigen Atau Alergen Yang berikatan Dengan dua Antigodi IgE ya Kemudian juga Terbentuk kompleks Sehingga Yang pertama Itu sebenarnya Tidak hanya Terjadi proses Degranulasi saja Sebenarnya ya Memang yang utama Adalah Disini akan Diaktifkan sinyal Untuk degranulasi Dari mana sinyalnya Ya dari Masuknya ion CA Tadi ya Kalau kita lihat Masuknya ion CA Kemudian Pengaktifan Fosfodiesterase Kemudian Kadar CAMP-nya turun Nah akibatnya apa Akibatnya granul-granul Yang sudah berisi mediator Awalnya disini Dia akan bergerak Ketepi gitu ya Bergerak ke tepi Jadi eksosikosis Dan akhirnya Granul yang ada Di dalam tadi Bisa dilepaskan Nah apa saja isinya Isinya disini Ada isi stamin Ada protease Ada faktor-faktor Kemotaktik Seperti misalnya ECF ya Atau Eosinophil Kemotaktik faktor Dan NCF itu Neotrophil Kemotaktik faktor Ini sebagai Mediator primer Kenapa kok disebut Mediator primer Karena memang Yang pertama kali Yang pertama dan yang utama Yang akan dilepaskan oleh Sel mas Ya pada saat terjadi Aktivasi itu Atau bergeranulasi Adalah Mediator-mediator tersebut Makanya kenapa disebut Primary Nah sementara Selain proses tersebut Sebenarnya juga ada Persinyalan Ya ketika ada kompleks Ini Maka ada persinyalan Disini Terutama pada Gen-gen yang menghasilkan Sitokin Gen-gen yang menghasilkan Sitokin ini Diaktifkan Sehingga Diproduksilah Atau dihasilkanlah Dan Disekresikanlah Sitokin Dari sel tersebut Dari sel mas Atau basophil Itu tadi Nah biasanya Memang Sitokin ini Dibanding dengan Yang primary mediator Lebih cepat Yang primary mediator Ini kan masih Butuh sintesis Terlebih dahulu Demikian pula Yang sinyal ketiga Sinyal ketiga Itu adalah Sinyal untuk Aktivasi jalur Fosfolipase A2 Ini nanti Kalau kalian Belajar Inflamasi Nanti di Materi Farmakologi Dan toksikologi Ada materi Anti-inflamasi Pasti akan sedikit Disinggung Proses Inflamasi Yang terjadi Di dalam tubuh kita Ini salah satunya Adalah Melibatkan jalur Pengaktifan Fosfolipase A2 Nah ketika Jalur Fosfolipase A2 Ini diaktifkan Maka Membran Fosfolipid Yang biasanya Melingkupi Suatu sel Terutama Kalau disini Sel makan Terdegradasi Terdegradasi Atau Membentuk Asam arakidonat Gimana Asam arakidonat Nantinya Dia akan Diubah lagi Jadi produk Yang namanya Leopotrien Dan prostaglandin Nah produk-produk ini Prostaglandin Leopotrien Kemudian Stukin ini Inilah yang Dia bertindak Sebagai mediator Sekunder Jadi biasanya Kalau dibandingkan Dengan yang primary Ini jauh lebih lama Waktunya Sehingga Ini ya Kalau kalian lihat Di slide berikutnya Tadi juga Ada istilah Preform Mediator Dan newly form Atau newly Synthesized Synthesized Mediator Itu juga demikian Yang preform Adalah yang Primary Mediator Dan yang Newly form Atau newly Synthesized Ini ya Ini adalah yang Sekunder Mediator sekunder Kalau kita lihat Di sini Apa namanya Secara waktu Tadi pasti Lebih cepat Yang primary Mediator Yang dihasilkan Baru nanti Setelah ini Mulai memberikan efek Baru nanti Mediator Mediator Yang mulai form Inilah yang Akan dilepaskan Saya lanjutkan Kemudian Untuk manifestasi Klinisnya Dari tadi Kita bicara Bagaimana Mekanismenya Kemudian Apa yang terjadi Atau apa yang Tampak Secara klinis Dari akibat Adanya Reaksi Persensitifitas Tipe 1 Tergantung nanti Apakah reaksinya Bersifat lokal Atau bersifat Sistemik Ini sistemik Bukan sistemik Saya salah Kalau lokal Biasanya Tergantung Tergantung nanti Organ atau jaringan Mana yang Dia Dipengaruhi Kalau misalnya Seperti tadi Nasal Di membran nasal Maka salah satu Manifestasinya Bisa rinitis Alergi Misalnya Sering bersin Sering bersin Kemudian Tadi Hidupnya Misalnya Berair Pemerahan Seperti itu Kalau misalnya Alergi debu Atau apa Misalnya Sering bersin Dan lain sebagainya Itu sebenarnya Salah satu Manifestasi klinis Dari reaksi Persensitifitas Tipe 1 Kemudian Ada Asma Ini Asma Ini Kalau dia Manifestasinya Di Saluran Nafas Berupa Brunko Konfiksi Sehingga Menyebabkan Bukan Asma Sebenarnya Lebih kesesak Sesak Nafas Entah Karena Dia Asma Asma Biasanya Disebabkan oleh Alergi Juga bisa Dan Ada juga Kalau di kulit Ini Biasanya Seperti Dermatitis Atopi Dermatitis Atopi Itu Kayak Ruang-ruang Kemairahan Kemudian Ada Inflamasi Di situ Ada Kering Juga Kadang Bersisi Itu Bisa Kalau Urtikaria Ini Lebih Terasa Gatal Bentol Bentol Seperti itu Ini Yang Tipe Satu Untuk Yang Reaksi Lokal Sementara Untuk Yang Sistemi Ini Kita Sebutannya Manifestasi Kliniknya Salah Satunya Adalah Anapilaksis Kenapa Tadi Selain Disebut Reaksi Alergi Dia Disebut Reaksi Anapilaksis Karena Apa Kalau Yang Namanya Sistemi Otomatis Disini Yang Dipengaruhi Tidak Hanya Lokal Di Satu Seperti Tidak Hanya Kulitnya Saja Tidak Hanya Membran Nasal Tapi Memang Di Semua Organ Sehingga Memang Kalau Kita Lihat Kondisi Anapilaksis Ini Sangat Berbahaya Fatal Kalau Tidak Segera Ditreatment Ini Bisa Menyebabkan Kejadian Yang Fatal Juga Sampai Menyebabkan Pematian Bisa Karena Memang Anapilaksis Biasanya Bisa Sampai Pingsan Beberapa Contohnya Alarm Umum Misalnya Makanan Tubuh Dan Polen Atau Misalnya Pemberian Cimeric Antibody Cimeric Antibody Antibody Yang Didapat Dari Hewan Kemarin Ketika Kita Membah Imunisasi Sempat Saya Singgung Juga Beberapa Produk Serum Atau Misalnya Imunoglobulin Yang Berasal Dari Hewan Itu Sudah Mulai Ditinggalkan Lebih Disarankan Yang Sama-sama Manusia Kenapa Karena Memang Sisa-sisa Protein Hewani Ini Kadang Ada Individu Terutama Yang Sensitif Yang Memiliki Kepekaan Berlebih Ini Juga Bisa Menimbulkan Reaksi Persensitifitas Ada Lagi Nanti Antibiotik Dekalaktam Atau Antibiotik Yang Golongan Winolone Kemudian Ada Seudo Alergi Jadi Sebenarnya Ini Bukan Reaksi Hipersensitifitas Jadi Ini Hanya Saya Singgung Sedikit Saja Karena Topik Terkait Alergi Dan Seudo Alergi Ini Lebih Titulnya Akan Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Nanti Minggu Depan Nah Disini Saya Hanya Akan Menyinggung Saja Bahwa Selain Alergi Ada Suatu Istilah Yang Namanya Seudo Alergi Tapi Dia Bukan Termasuk Reaksi Persensitifitas Kenapa Karena Dia Berbeda Kalau Dibandingkan Dengan Yang Tiga Satu Tadi Reaksi Persensitifitas Atau Reaksi Alergi Tadi Dia Tidak Melibatkan Sama Setali Tidak Melalui Jalur IgE Walaupun Responnya Nanti Sama Apa Ya Efek Yang Ditimpulkan Pun Sama Jadi Sama Sama Gatel Gitu Misalnya Sama Sama Ada Bencol Bencol Dan Sebagainya Tapi Terjadinya Tidak Melalui IgE Sehingga Disini Dikatakan Mekanismenya Jalurnya Non Imun Nah Beberapa Contoh Penyebabnya Ini Bisa Media Radifontras Cairan Pasma Dan Lain Sebagainya Nah Ini Memang Agak Sulit Ya Mau Dibedakan Apakah Itu Alergi Dan Seudo Alergi Kadang Kita Ngira Oh Apa Namanya Kayaknya Saya Alergi Kayaknya Gitu Ya Tapi Kan Kita Belum Benar-benar Bisa Memutihkan Apakah Itu Alergi Atau Bukan Kalau Kita Tidak Melakukan Pemeriksaan Tes Khusus Alergi Ya Cuman Tes Khusus Alergi Itu Juga Gak Murah Gitu Ya Jadi Makanya Orang Kadang Ya Hanya Berasumsi Saja Oh Saya Alergi Gitu Ya Padahal Mungkin Bisa Jadi Dia Bukan Alergi Tapi Seudo Alergi Ya Yang Jelas Kalau Mau Dipriksa Kedar IGE Juga Bisa Gitu Ya Tapi Ini Gak Murah Juga Gitu Ya Kalau Apa Namanya Kalau Untuk Yang Seudo Alergi Jelas Disitu Tidak Ada Keterlibatan IGE Jadi Kalau Dicek Ketika IGE Masih Memang Memang Saja Oke Kemudian Kita Ketipe Dua Ya Tadi Sudah Paham Untuk Yang Tipe Satu Sekarang Kita Ketipe Dua Atau Tadi Nama Lainnya Adalah Reaksi Sitotoxin Nah Ini Antibodinya Ada IGG Atau IGN Terhadap Molekul Permukaan Atau Komponen Jaringan Nah Ini Karena Memang Sel Targetnya Atau Yang Dijadikan Sasarannya Adalah Sel Tertentu Gitu Ya Nah Baik Itu Endogen Maupun Exogen Jadi Bisa Jadi Sel Itu Kalau Exogen Kalau Endogen Misalnya Contoh Saya Beri Contoh Misalnya Pada Kasus Anemia Hemolitik Ya Pada Kasus Anemia Hemolitik Itu Kan Seseorang Mengalami Anemia Tapi Penyebabnya Adalah Ketana Auto Imun Nah Seperti Apa Sel Darah Merah Kita Dikenali Sebagai Benda Asing Oleh Tubuh Kita Sendiri Kenapa Bisa Seperti Itu Nah Kalau Penyak Penyak Imun Sampai Sekarang Itu Tetap Fisiologinya Atau Etiologinya Itu Belum Jelas Jadi Tidak Diketahui Penyebabnya Yang Jelas Tubuh Menganggap Itu Benda Asing Sehingga Karena Menganggap Itu Benda Asing Maka Gimana Caranya Imun Itu Merespon Untuk Menanjutkan Sel Tersebut Misalnya Seperti Itu Kalau Yang Indogen Atau Ada Juga Yang Pada Individu Individu Yang Sensitif Itu Juga Apa Namanya Bisa Memicu Terjadinya Reaksi Sensitifitas Jadi Tubuh Kita Nolak Terhadap Sel Itu Atau Misalnya Proses Transplantasi Nah Itu Kenapa Ada Yang Nolak Ada Yang Tidak Karena Ini Kepekaan Seseorang Berbeda Beda Terhadap Benda Asing Dari Luar Kemudian Saya Lanjutkan Nah Ini Untuk Mekanismenya Secara Umum Mekanismenya Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Aktivasi Komplemen Dan Yang Kedua Adalah ADCC Atau Antibody Dependent Cell Mediatic Toxicity Nah Seperti Apa Kalau Yang Aktivasi Komplemen Ketika Anda Mempelajari Mekanisme Aktivasi Komplemen Anda Harus Balik Lagi Ingat Ingat Dulu Apa Itu Komplemen Kayaknya Kemarin Belajar Satu Pertemuan Sendiri Komplemen Semua Tentang Komplemen Apa Itu Komplemen Kemudian Fungsinya Bagaimana Mekanisme Reaksi Yang Terlibat Seperti Apa Kalau Kita Lihat Di Sini Misalnya Di Gambarnya Yang Komplemen Dependent Ini Ada Cell Target Cell Target Inilah Yang Menjadi Antigen Yang Dikenal Sebagai Antigen Oleh tubuh Kita Nah Karena Dianggap Sebagai Antigen Maka Tubuh Kita Akan Memproduksi Antibodinya Nah Setelah Ada Antibody Maka Otomatis Nanti Akan Bereaksi Dengan Antigen Tersebut Sini Akan Terbentuk Ikatan Juga Kompleks Nah Dimana Ikatan Yang Terbentuk Atau Kompleks Yang Terbentuk Ini Nanti Akan Menyebabkan Terjadinya Aktivasi Pada Komplemen Lewat Dua Jalur Baik Itu Jalur C 143 Atau Jalur Apa Ini Setelahnya Ada Yang Masih Ingat Jalur Aktivasi Komplemen Itu Ada Berapa Macam Ada Yang Masih Ingat Nanti Dibuka Buka Lagi Catetannya Biasanya Kalau Saya Kalau Ini Pertemuan Floring Saya Minta Anda Buka Lagi Paling Hand Out Yang Kemaren Buka Lagi Catetannya Supaya Kalian Tidak Lupa Kalau Kalian Cek Ada Jalur Klasik Ada Yang Namanya Jalur Alternatif Seperti Apa Itu Nanti Silahkan Dipelajari Lagi Yang Jelas Nanti Saya Sambil Dikrosik Kalau 1423 Ini Berarti Yang Dimaksud Adalah Jalur Klasik Jalur Klasik Dimana Pada Saat Diaktifkan Jalur Klasik Ini Nanti Kompleks Tadi Dia Akan Mengalami Proses Opsonisasi Ada Yang Tahu Opsonisasi Itu Apa Kalau Opsonisasi Kan Berarti Prosesnya Kalau Molekulnya Yang Kuning-kuning Ini Yang Namanya Opsonin Apa Itu Opsonin Ada Yang Tahu Opsonin Gak Tahu Jadi Gampangannya Begini Kalau Saya Analogikan Biar Mudah Biasanya Dianalogikan Kalau Saya Analogikan Misalnya Ada Rombongan Anak TK Lagi Wisata Mereka Pakai Seragam Olahraga Kan Sama Semua Gak Kelihatan Kalau Cowok Cowok Pake Seragam Atau Sama Aja Di Mahasiswa Di Farmasi Kalau Misalnya Ada Seragam Katakanlah Hampir Sebagian Besar Pake Jilbab Jadi Tidak Bisa Dibedakan Satu Dengan Yang Lain Apa Pembedanya Lalu Untuk Memudahkan Misalnya Anda Yang Mau Membuat Tanda Misalnya Salah Satu Dari Rombongan Anak TK Tadi Sama Orang Tuanya Dikasih Topi Dipakein Topi Warna Pink Misal Seperti Itu Maka Otomatis Sekalipun Nanti Dari Kejauhan Yang Kelihatan Yang Kelihatan Dulu Topinya Oh Itu Anak Saya Pasti Karena Tadi Memang Saya Beri Topi Warna Pink Jadi Supaya Apa Tujuannya Proses Opsonisasi Ini Supaya Dia Mudah Dikenali Lebih Mudah Dikenali Oleh Sel-sel Fahusin Apakah Ketika Tidak Dilakukan Proses Opsonisasi Ini Tidak Dapat Dikenali Ya Sebenarnya Dapat Tapi Kan Lebih Lama Sama Seperti Tadi Misalnya Mamanya Jemuk Mau Nyari Anaknya Pasti Harus Mendekat Dulu Dilihat Benar-benar Oh Ini Anak Saya Nah Tapi Kalau Dipakai Topi Dari Jauh Sudah Kelihatan Oh Itu Anak Saya Karena Saya Pakai Topi Nah Seperti Itu Kalau Kita Mau Analogikan Jadi Untuk Lebih Memudahkan Supaya Dikenali Oleh Sel Fagocit Sehingga Dengan Lebih Cepat Dikenali Lebih Cepat Akan Dihancurkan Di Di Proses Klasik Nah Sementara Yang C5 Sampai 9 Ini Jalur Yang Alternatif Kalau Di Sini Tidak Ada Proses Opsionisasi Tidak Ada Keterlibatan Sel Sel Fagocit Dia Hanya Akan Mengalami Memberan Atk Komplek Jadi Tiba-tiba Akan Mengalami Lisis Gitu Saja Jadi Hilang Tiba-tiba Mengalami Lisis Osmotik Nanti Ada Contohnya Nah Itu Yang Pertama Mekanisme Yang Pertama Kemudian Mekanisme Yang Kedua Ad ADCC Seperti Apa ADCC Disini Mungkin Tidak Ada Keterlibatan Komplemen Sama Sekali Jadi Prosesnya Masih Sama Sel Target Kemudian Berikatan Dengan Antibody Cuman Biasanya Langsung Dia Akan Berikatan Dengan Antibody Tadi Yang Sudah Mengikat Sel Target Tadi Dia Akan Langsung Berikat Oleh FC Reseptor Pada NK Sehingga Nanti Akan Langsung Diproses Lebih Lanjut Bisa Langsung Dihancurkan Untuk Sel Target Tadi Lebih Simple Untuk Yang Dialur ADCC Kemudian Ini Beberapa Contohnya Contoh Penyakit Yang Terjadi Karena Atau Yang Melibatkan Reaksi Hipersensitifitas Tipe 2 Misalnya Reaksi Transfusi Ada Penyakit Hemolisis Pada Bayi Yang Baru Lahir Ini Sistem Resus Saya Rasa Untuk Yang Nomor Satu Nomor Dua Ini Kalian Sudah Pernah Pelajari Di SMA Dulu Anemia Hemolitik Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Ada Mistenia Grafis Dan Brief Disis Penjelasannya Disini Ini Untuk Yang Transfusi Sambil Beringat 2 Hypersensitivities Involve Interactions Of Antibodies And Surface Antigens Of Cells Followed By Complement Assisted Lysis Of These Cells A Typical Example Is Mismatched Blood Transfusions There Are Four Different Blood Groups Based On Types Of Antigens On The Surfaces Of The Red Blood Cells People Who Are Type A Have A Antigens And Those Who Are Type B Have B Antigens On The Surfaces Of Their Red Blood Cells Persons Who Are Type AB Have Both A And B Antigens And Those Who Are Type O Have Neither A Nor B Antigens The Serum Of People With Type A Blood Contains Antibodies Against Type B Antigens And The Serum Of People With Type B Blood Contains Antibodies Against Type A Antigens Type AB Serum Contains Neither Antibody And O Serum Contains Antibodies Against Both A And B Antigens If Blood From A Person Who Is Type B Is Transfused Into A Person Who Is Type A Antibodies Present In Type A Blood Act With The Surface Antigens On The Incoming Red Blood Cells This Leads To Complement Fixation And Lysis Of These Cells If Blood From A Person Who Is Type A Is Transfused Into A Person Who Is Type B Antibodies Present In The Type B Blood React With The Surface Antigens On The Incoming Red Blood Cells This Also Leads To Complement Fixation and cell lysis. Persons who are type O lack A and B antigens on the surfaces of their red blood cells and are therefore universal donors. Persons with type AB blood lack antibodies against A or B antigens and are therefore universal recipients. Okay, jadi cukup jelas saya rasa ya nanti kalau memang masih belum jelas bisa diputar kembali ya. Jadi ini kaitannya kenapa sih kalau pada sistem transfusi ya, walaupun sekarang sebenarnya sudah direkomendasikan sebaiknya kalau A ya A gitu ya, O ya dari O gitu ya, bukan walaupun sebenarnya tadi dikatakan O itu kan donor universal gitu ya, bisa terima dari eh sorry, kok O donor, ya ya O bener, O itu donor universal gitu, bisa mendonorkan ke golongan darah A, golongan darah B maupun AB tetapi lebih disarankan tetap dari golongan darah yang sama. Ya karena apa penjelasannya ya seperti tadi ya, misalnya golongan darah A, artinya dia punya antigen A tapi dia punya antibody B sehingga kalau dikasih apa namanya, transfusi dari golongan darah B ya mungkin dulu kalian taunya menggumpal gitu ya, ya memang darahnya selnya menggumpal gitu, tapi kenapa itu kok bisa menggumpal ya, karena terjadi proses atau reaksi persenaktivitas tipe 2 tadi ya, terutama untuk mekanisme yang komplement dependen ya, terutama yang jalur alternatifnya ya, langsung lisis gitu ya. Oke, kemudian ini contoh yang kedua tadi ada kasus emulisis pada bayi yang baru lahir ya, ini kaitannya dengan sistem resus, karena ini juga sudah pernah Anda pelajari dulu ya, jadi hal ini bisa terjadi pada kasus misalnya seorang ibu ya, yang dia punya resus negatif gitu ya, kemudian mengandung, mengandung bayi ya, mengandung janin yang dia resusnya seperti ayahnya, resusnya positif. Ya resus negatif, resus positif ini maksudnya apa sih ya? Kalau resus negatif, artinya ya dia tidak punya antigen resus. Nah sementara untuk yang resusnya positif, artinya dia punya antigen resus. Nah yang tidak punya antigen resus, biasanya punya antibody terhadap resus tersebut. Makanya ketika misalnya ini ya, bayinya tadi kan resusnya positif ya, nggak sama dengan resus ibunya, maka biasanya di sini dikatakan pada first pregnancy oke gitu ya, nggak ada masalah sampai bayi ini dilahirkan pun dia akan dilahirkan dengan sehat, dengan normal gitu ya, tidak ada masalah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ya, ketika bayi ini dilahirkan, maka ibunya ini akan mengalami sensitisasi. Nah tetapi pada saat second pregnancy ya, kehamilan kedua kali, ini kalau misalnya ternyata janinnya resusnya juga positif, ini bahaya. Biasanya nggak akan selamat janinnya. Karena apa? Karena tubuh ibunya awalnya sudah tersensifisasi, sehingga ketika ada paparan kedua, ibaratnya kan ini paparan kedua ya, ada antigen resus yang kedua kali, maka otomatis antibody dari tubuh ibunya akan menyerang atau menghancurkan sel darah merah dari janin tersebut gitu ya. Nah seperti ini kalau mau lebih jelasnya ya, ini pada kehamilan pertama ya, sel darah merah janinnya itu mengandung antigen RHA ya, karena memang resusnya positif. Nah sementara ibunya kan resusnya negatif. Nah pada saat hamil itu kan sebenarnya terjadi sirkulasi ya, darah dari ibu ke janin, darah jari janin mungkin sebagian juga ke ibu. Nah ini biasanya masih tidak masalah, masih selamat ya sampai dia lahir. Ya pada saat kelahiran, ini sebagian darah yang tersisa ya, sel darah merah yang tersisa dari bayinya akan masuk ke ibunya ya, dimana di ibunya ini nanti akan mengalami proses sensitisasi. Ya sensitisasi akibatnya apa? Sel plasmanya diaktifkan ya untuk menghasilkan antibody, sel memorinya juga demikian. Sehingga ketika terjadi kehamilan kedua dua kalinya, dan ternyata pada kehamilan kedua resusnya janinnya sama-sama positif, nah ini ketika terjadi transfer ya, transfer darah dari janin ke ibunya atau dari ibunya ke janin, ini maka ya langsung dikenali oleh antibody yang ada di tubuh ibunya. Akibatnya apa? Antibody-antibody tersebut juga ikut akan masuk ya ke dalam sirkulasinya janinnya sehingga akan menghancurkan sel darah merah dari janinnya itu sendiri. Sehingga apa efeknya? Ya pasti fatal. Ini biasanya tidak akan dilahirkan dengan selamat karena memang sel darah merahnya dihancurkan semua. Nah lalu bagaimana kalau sudah tahu seperti itu, apakah tidak ada treatment atau cara khusus gitu? Ada ya. Pemberian antibody ya, antibody terhadap anti-resus itu. Jadi namanya roga. Di sini juga tadi dijelaskan ya. Antibody harus dibelikan kurang dari 48 jam setelah delivery, setelah melahirkan untuk mencegah sensitisasi pada ibunya. Jadi pada saat kelahiran pertama ini ya harusnya sesegera mungkin bisa di-treatment dengan rogam dalam waktu kurang dari 48 jam. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai ibunya ini tersensifisasi dulu. Jadi jangan sampai sel B-nya dia mengalami aktifasi. Ya kalau misalnya adanya rogam ini, rogam ini kan dia mencintai aktifasi sel B dan memori sel. Nah sehingga ketika nanti dia hamil lagi itu kedua kalinya, karena sel B-nya, sel memori dan sel plasmanya belum disensifisasi, seolah-olah ini baru paparan pertama. Sehingga dia akan lahir dengan selamat juga. Jadi seperti itu. Makanya memang saya nggak tahu sih kalau teknologi rogam ini sudah ada atau belum ya di Indonesia. Ya mungkin sudah ada tapi masih jarang ya. Saya sendiri belum tahu sih gitu ya. Cuma memang kalau di Indonesia ini kan pemeriksaan resus masih jarang ya. Tidak sepopuler kalau golongan darah begitu. Padahal sebenarnya ya kita bisa mengantisipasi ya. Mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan janin meninggal seperti itu ya bisa jadi karena ya kelainan atau perbedaan resus ini tadi. Oke kemudian tadi ada contohnya juga penyakit grief disease ya atau hipertiroidism ya. Kenapa kok bisa hipertiroid? Padahal misalnya kadar hormon tiroidnya normal-normal saja begitu. Nah ternyata di sini antibody di dalam tubuh kita itu dia akan menyerang ya. Atau berikatan dengan reseptor TSH yang ada di dalam tubuh ya. Normalnya kan reseptor TSH ini hanya bisa diaktifasi atau distimulasi oleh ligan aslinya. Ligan aslinya apa? Ya hormon tiroid harusnya. Nah tetapi keberadaan antibody yang dia bisa berikatan dengan reseptor TSH ini rupanya bisa juga menggantikan ligan. Sehingga dia akan secara langsung menstimulasi reseptor tanpa adanya ligan. Akibatnya apa ya? Akibatnya muncullah efek seperti hormon tiroid. Padahal hormon tiroidnya belum berikatan gitu. Ketambahan lagi kalau misalnya masih ada hormon tiroid yang berikatan juga. Maka otomatis terjadilah efek yang menyerupai hipertiroid, kondisi hipertiroid. Nah itulah yang disebut dengan grief disease. Ya sementara ini yang kondisi miesthenia grafis ya. Miesthenia grafis itu ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi antibody dia berikatan dengan reseptor dengan menyebabkan simulasi terhadap reseptor tadi. Kalau di sini justru menghambat. Ketika antibody dia berikatan dengan reseptor asetilkolin. Di sini ya ligannya namanya asetilkolin ya. Asetilkolin ini fungsinya biasanya untuk sambungan ini ya saraf ya. Nah salah satunya untuk kontraksi juga gitu. Jadi ketika misalnya asetilkolinnya nggak bisa berikatan dengan reseptornya. Maka otomatis ya akan mengalami gangguan juga ya di proses transmisi sinyal di saraf ini. Sehingga kalau kita lihat manifestasi dari miesthenia grafis ini adalah biasanya kelemahan otot. Entah mungkin orangnya lumpuh atau bagaimana saya juga akan paham ya. Tapi dijelaskannya seperti itu ya. Oke kemudian kita ke tipe tiga. Nah tadi sudah tahu ya bedanya tipe satu, tipe dua. Kemudian yang tipe tiga. Dikenal dengan istilah hipersensitifitas kompleks imun. Ya kita ingat lagi tadi nama lainnya adalah gangguan kompleks imun. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kompleks imun. Sama di sini ada IgG dan IgM juga yang kelibat antikodinya. Antigennya juga bisa eksogen, bisa endogen. Tapi ya perbedaannya dengan yang tadi adalah kalau yang ini antigennya itu biasanya dia sifatnya soluble. Yang antigennya itu dia terlarut, beredar di dalam sirkulasi biasanya. Nah dan untuk konsepnya di sini dikatakan tiga sampai sepuluh jam ya. Jadi dibanding yang tipe satu memang jauh lebih lama ya. Tetapi dibanding yang tipe empat ini juga jauh lebih cepat untuk manifestasi klinisnya, konsepnya. Seperti apa ya mekanismenya? Jadi adanya antigen-antigen yang soluble. Saya bilang tadi yang dia soluble artinya dia bisa terlarut ya di dalam terutama beredar di dalam sirkulasi. Di dalam tubuh ini akan bertemu sama antibody ya. Otomatis nanti akan terbentuk respon imun ya, bentuk kompleks imun. Kompleks antara antigen dengan antibody ya. Nah tergantung nanti dari ukuran kompleks antigen-antibody yang terbentuk. Kalau dia ukuran molekulnya kecil ya, ada yang ukuran molekulnya kecil, ada yang ukuran molekulnya sedang, dan ada yang ukuran molekulnya besar. Kalau yang besar, biasanya dia akan dengan mudah dieliminasi oleh proses phagocytosis. Kalau besar kan langsung kelihatan ya, biasanya langsung apa ya. Ibaratnya sistem imun kita itu langsung menali gitu ya, sehingga dia akan mudah dieliminasi dengan cara phagocytosis. Ya dihancurkan. Tapi yang bahaya adalah justru yang ukurannya kecil atau bahkan yang ukurannya sedang. Karena apa? Karena dia nggak susah. Dia susah dihancurkan. Karena susah dikenali juga oleh salsafagocyti, dia terlalu kecil. Tapi tidak yang, kalau saya baca ini yang kecil sekali, bahkan itu dia akan hilang. Dia hilang dengan sendirinya dari peredaran, keliminasi gitu ya. Tapi kalau untuk yang nanggung, yang ukuran sedang, ini yang biasanya justru susah sekali dihilangkan. Sehingga nanti pada akhirnya dia bisa terdeposit pada basement capilar. Jadi kalau Anda bayangkan sirkulasi darah kita itu kan seperti selang gitu ya. Nah harusnya sih dinding vaskuler kita itu bersih kan ya. Tidak ada yang menempel. Semua lewat di situ gitu ya. Semua lewat di sirkulasinya di tengah gitu ya. Tapi kalau untuk yang kompleks imun intermediate, ini selama sebenarnya ketika dia melayang-layang, dia melayang-layang di dalam darah, dalam cairannya, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia terdeposit atau mengendap, nempel di dinding vaskuler. Itu yang bahaya. Karena apa? Nah karena dia bisa bergabung, nanti ya lama-lama bergabung dan mengaktifkan komplement sistem. Nah bisa dibayangkan kalau sudah komplement diaktifasi, apa yang terjadi ya sama seperti tadi ya. Ada proses fagocytosis, ada lisis, dan lain sebagainya. Dan yang rusak tentu saja adalah jaringan di sekitar tempat kompleks imun tadi terdeposit. Nah ini beberapa reaksi yang terbentuk ya. Jadi ketika ada anti-wompress, anti-antipodi yang terdeposit tadi, dia akan mengaktifkan komplement, menyebabkan faktor-faktor kemotaktik ini ya, seperti agregasi nitrofil dan lain sebagainya. Kemudian pelepasan fasoaktif amin, sehingga menyebabkan fasodilatasi, udeng. Agregasi nitrofil ini bisa menyebabkan fagocytosis juga. Nah yang bahaya ini kalau sudah pelepasan enzim lisosome. Lisosome itu kan fungsinya dia memang mencerna ya, menghancurkan jaringan yang ada di sekitarnya. Sehingga kadang jaringan yang sehat pun ya ikut dihancurkan gitu ya. Sehingga terjadilah nekrosis. Yang rusak yang mana ya dinding vaskulernya itu tadi. Nah selain aktifasi komplement, ini juga yang bahaya adalah adanya agregasi platelet. Ya plateletnya diagregasi, kemudian faktor-faktor pembekuan darah itu juga diaktifkan, sehingga bisa terbentuk yang namanya mikrotrombus. Mikrotrombus itu kayak bekuan gitu ya, bekuan, bentukan bekuan, menyebabkan terjadinya iskemi dan lain sebagainya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Nah ini tadi juga sudah saya jelaskan ya, kalau pada mekanisme yang normal, sebenarnya kompleks imun harusnya dia, yang melarut tadi ya, harusnya dia tetap berada di sirkulasi. Kalau dia tetap beredar di sirkulasi gitu ya, kalau ukurannya tambah besar, nanti dia akan dirusak oleh pagustrosis. Ini gak bahaya. Ya selama dia gak nempel saja itu gak bahaya. Tapi kalau sudah nempel atau sudah mengendap nih ya, presipit ya, kalau tadi terdeposit gitu ya pada jaringan, jaringan vaskuler di sekitarnya, maka itu menjadi berbahaya dan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah beberapa faktor yang mempengaruhi, jadi misalnya seperti ukuran kompleks imun, ya jadi ukurannya tadi apakah kecil, apakah intermediate atau apakah besar. Kemudian afinitasnya, kalau afinitasnya ini lebih kepada kemampuan diikatannya ya, kekuatan diikatannya ya, keikatan antara antigen dengan antibody ya. Ya kalau mudah lepas sih gak ada masalah gitu ya, tapi kalau dia kuat, bisa lepas, tapi juga terdeposit itu jadi masalah. Atau fungsi dari pagustrosisnya. Selama fungsi pagustrosisnya bagus ya tentu saja, kompleks imun tadi akan lebih mudah dihancurkan. Tapi kalau fungsi pagustrosisnya dia terganggu, nah otomatis ini juga mudah sekali terdeposit. Nah ini videonya, bisa Anda lihat disini. Imbun complexes consist of antigens and antibodies bound together. Although large immune complexes are engulfed by phagocytes and removed, intermediate-sized immune complexes are not readily removed. These intermediate complexes react with and activate complement. For example, complement activation in blood vessels causes basophils to degranulate, which causes vasodilation. Immune complexes entrapped in blood vessels or other tissues, such as kidney glomeruli, activate complement, which attracts neutrophils and causes them to degranulate. Neutrophils release enzymes responsible for tissue damage. Oke, ini seperti itu ya. Selama dia melayang-layang, dia tidak akan jadi masalah. Tapi kalau sudah nempel dindingnya, itu yang menyebabkan terjadinya masalah. Atau kalau bisa saya jelaskan di sini yang mungkin lebih enak ya. Tadi terlalu singkat sih videonya gitu ya. Ya sengaja saya nggak nyari yang panjang-panjang ya, karena nanti malah kelama nonton gitu ya. Nanti silakan kalian bisa cari-cari sendiri ya untuk videonya ya. Jadi ini intinya ya ketika misalnya di situ ada antigen antibody kompleks yang terdeposit gitu ya, terdeposit tapi dia nempel ke jaringan gitu. Maka otomatis di sini nantinya di gambar berikutnya nih ya. Nah di gambar berikutnya itu akan memanggil ya secara otomatis dia akan memicu sel-sel inflamasi untuk datang ke lokasi tersebut gitu ya. Nah sel-sel inflamasi kan biasanya juga akan melepaskan sitokin dan lain sebagainya ya. Sehingga menyebabkan misalnya terjadinya peningkatan permeabilitas seluler ya, sel-selnya jadi penggang-penggang gitu ya. Sehingga di sini mudah, apa namanya, mudah sekali ya. Sel-sel lain itu ya, sel-sel inflamasi itu juga nempel di sini ya. Kemudian ada agregasi platelet juga, tadi ada faktor pembekuan darah. Kemudian komplement juga diaktivasi, akibatnya apa? Nah kalau ada netrofil di sini, dilepaskan enzim lisosim ya, atau enzim-enzim protease yang lain. Ya enzim protease itu kan sifatnya dia ngerusak memang ya. Nah jadi nanti sel-sel atau jaringan-jaringan yang ada di sekitar dinding vaskuler ini tadi juga akan ikut rusak. Nah sehingga terbentuk yang namanya jaringan parut ini ya, jaringan parut. Jaringan parut itu kan sebenarnya terbentuk kalau sel atau jaringan kita itu gagal beregenerasi gitu ya. Nah kenapa bisa gagal beregenerasi ya? Karena ini terus-terusan gitu ya. Kalau cuma rusakannya kecil mungkin, dan reaksi inflamasi ini tidak terus-terusan terjadi, sebenarnya bisa diatasi dengan baik. Tapi karena terus-terusan, apa? Maka otomatis regenerasinya tidak berjalan baik, sehingga terbentuklah jaringan fibrosis. Ya atau jaringan parut tadi. Nah ini beberapa contoh untuk yang reaksi hipersensitifitas tipe 3 ya. Ada reaksi artus, nanti Anda bisa googling deh ya. Saya nggak jelasin satu-satu ya. Reaksi artus itu seperti apa gitu ya. Kemudian nekrotik, vaskulitis itu bagaimana gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kalimatnya sudah jelas ya. Nekrotik, nekrosis, vaskulitis. Berarti vaskulernya, dinding vaskulernya mengalami nekrosis. Gitu aja gampangannya. Atau kalau dia di glomerulus, ini ya. Nah ya namanya glomerulonefritis ya. Jadi ada radang di glomerulusnya dan seterusnya. Misalnya SLE ya, atau kita menyebutnya penyakit lupus ya. Biasanya ternyata itu juga ada kaitannya dengan hipersensitifitas tipe 3. Dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek sendiri. Oke, kemudian yang terakhir. Kita ke tipe 4. Mudah-mudian masih bertahan ya di situ ya. Saya cepat-cepat biar kalian juga gak memburu tidur. Nah dikenal dengan istilah delay type hypersensitivity atau DTH. Atau cell mediated immunity ya. Tadi juga sudah saya sampaikan di tipe 4 ini tidak ada keterlibatan imunitas humoral sama sekali ya. Lebih kepada imunitas seluler. Kalau dilihat tadi ya. Yang terlibat ada CLT, ada monosid, ada makrovac. Nah ada dua peran di sini. Kalau nah CLT memang yang banyak terlibat. Ada CLT situ toksik. Ini menyebabkan pusakan secara langsung ya. Ada juga T helper yang dia bisa membantu mengaktivasi monosid dan makrovac. Sehingga juga sama-sama menyebabkan pusakan nanti. Ini kalau mekanismenya ya dijelaskan di sini. Jadi dari antigen. Proses awalnya sebenarnya semua sama gitu ya. Antigen nanti ditangkap ABC, dipresentasikan ke CLT ya. T helper ya oleh MHC2. Kemudian nanti dari CLT ini dia akan melepaskan MDF. MDF itu Apa? Inhibiting faktor sama aktiviting apa? Migration. Migration inhibiting faktor sama migration activating faktor ya. Sama interferon juga. Ya jadi beberapa komponen dan sekaligus juga sitokin gitu ya. Untuk mengaktifkan makrovac. Nah kalau sudah makrovac diaktifkan, Ini bahayanya dia akan melepaskan lebih banyak sitokin gitu ya. Selain sitokin juga akan dilepaskan radikal bebas. Macam-macam radikal bebas. Terus juga enzim-enzim lisosim dan protease. Sekali lagi lisosim dan protease kan fungsinya dia memang menghancurkan. Sebenarnya yang dihancurkan tujuannya adalah jaringan yang memang rusak gitu ya. Tapi biasanya juga ada dampaknya terhadap jaringan di sekitarnya. Ya sehingga disini terjadilah inflamasi ya. Dan menghancurkan bakteri dan sel lain yang dianggap asing juga. Oke ini untuk videonya. Kita lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terus mengenai penuh besar kata datanya terdamukas, subscribe ya! Terima kasih telah menonton! hey, ya! Terima kasih telah menonton! by contact with the antigen which is also called the allergen. During contact a small molecule from the plant called a hapten binds to a carrier protein in the host. The carrier protein with bound hapten is ingested by a macrophage and the hapten peptide is then presented on the surface of the macrophage on a class 2 MHC. Th1 cells with T cell receptors capable of recognizing the hapten peptide antigen interact with the presented antigen, become activated and increase in numbers. When the host comes in contact with the allergen a second time, the Th1 cells react with the hapten peptide being presented on the macrophage and release cytokines resulting in attraction of more macrophages followed by inflammation and skin lesions. Characteristic skin lesions appear after 24 hours reaching their peak at 48 to 72 hours after the second exposure to the plant. Okay, mungkin ini juga kalau dirasa masih kurang jelas, Anda bisa cari video yang lain ya. Intinya di situ kalau Anda lihat memang tidak sama sekali tidak ada keterlibatan sel B ya. Kita lihat di sana dari sel APC langsung ke sel T ya, nanti sel Tnya juga dia akan memperbanyak diri ya dan memberikan respon yang, apa namanya, memberikan respon dengan melepaskan berbagai cytokine itu ya. Mengaktifkan makrophag juga, makrophagnya nanti juga akan melepaskan berbagai mediator yang dia nantinya bisa menimbulkan klesi itu kalau kita lihat ya. Tadi kebetulan juga di situ disinggung bahwa antigennya ini berupa racun ya, tadi kan racun dari pohon ok ya, kalau di Indonesia nggak ada kayaknya ya. Nah, itu berupa hapten gitu ya. Nah, apa itu hapten? Mestinya sih sudah, sudah diajarkan ya. Nanti kalau misalnya lupa apa itu hapten, ya monggo silahkan dibuka-buka lagi tuh catatannya ya, apa itu hapten, ya kapan dia bisa merangsang respon imun gitu ya. Nah, apa bedanya dengan antigen ya? Sebenarnya sih mirip-mirip ya, tujuannya sama-sama untuk merangsang respon imun ya. Cuman di situ kan harus berikatan dulu dengan protein yang lebih besar, protein karier, supaya dia bisa menimbulkan respon imun. Nah, jadi sama ya, nanti efeknya juga baru muncul setelah satu hari ya, setelah lebih dari 20 jam di situ dikatakan. Nah, ini beberapa contohnya untuk reaksi persensitifitas tipe 4, ada dermatitis kontak. Ya, dermatitis kontak ya seperti tadi ya, kalau kita nggak sengaja untuh atau bersinggungan dengan tadi racun ya, racun pohon ok gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa jadi mungkin juga dengan racun serangga tertentu ya, padangkan serangga ada sesuatu di tukus serangga itu yang membuat kita menjadi buka misalnya. Tapi munculnya bengkaknya nggak langsung biasanya, baru setelah satu hari kemudian itu baru muncul seperti itu ya. Atau kalau contoh kontak dermatitis yang lain misalnya, ya intinya pokoknya yang kita harus kontak dulu atau nempel dulu dengan alat yang tersebut. Misalnya ada yang alergi latek gitu ya, ada yang alergi latek makanya nggak boleh pakai sarung tangan ya dari latek gitu ya, karena bisa menyebabkan alergi itu juga bisa. Atau kadang ada yang alergi nggak bisa pakai sesuatu yang nggak hanya dari karet, misalnya pakai jam tangan gitu ya, jam tangan kalau nggak dari kulit gitu nggak bisa gitu. Atau kalau yang apa biasanya perhiasan gitu ya, kalau nggak emas kadang ada yang alergi, nah seperti itu, itu yang dermatitis kontak contohnya seperti itu ya. Kemudian juga ada reaksi granuloma, ini silahkan dicari sendiri ya, reaksi granuloma itu seperti apa sih gitu ya, terbentuk granul-granul begitu ya, kira-kira ya. Nah kemudian tuberkulin tes, ini juga tuberkulin tes, dulu pernah kita singgung juga ya, di waktu imunisasi ya, atau kita menyebutnya tes mantok. Ini juga ya, jadi misalnya mau ngecek ya, atau mau mendiagnosa apakah sudah pernah terpapar kuman tibi atau belum, maka kita injeksikan dengan tuberkulin ini ya, tuberkulin ini ya, tuberkulin tertentu, nanti dilihat besoknya ya, atau beberapa hari kemudian ini akan muncul lesih di tempat injeksi tadi, tinggal diukur saja diameter lesihnya berapa gitu ya. Nah biasanya kalau sudah lebih dari 10 mm, ya, atau 1 cm, itu biasanya mengindikasikan dia positif pernah terinfeksi kuman tibi. Jadi seperti itu, itu salah satu contoh juga reaksi hipersensibilitas yang dikongkang. Oke, sudah selesai, lega saya. Ya, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, kalau ada. Kalau tidak ada, ya saya sih senang-senang aja ya. Kita bisa akhiri lebih cepat. Oke, tidak ada. Ya, tidak ada sepertinya ya. Mudah-mudahan tidak adanya karena masih on ya. Saya takutnya tidak adanya karena sudah kesirup semua ini. Ya, baik kalau tidak ada berarti bisa saya akhiri ya perpuluhan pada siang menjelang sore hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk beberapa mahasiswa yang sempat on camp gitu ya. Setidaknya saya merasa saya itu nggak sendiri gitu ya. Saya ada temannya gitu ya. Walaupun mungkin hanya satu, dua, tiga, kadang tinggal satu, kadang hilang semua tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya saya masih merasa ditemani oleh beberapa mahasiswa. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat. Suri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Cek lagi MMP-nya. Eh, MMP-nya. Dicek lagi presensinya ya di sister ya. Biar tidak kelewatan. Ya, saya akhiri Zoom-nya. Biar tidak kelewatan.